Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wa asyadu anna wa maulana muhammadan abaduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma sali wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabikilladina adhar si'aral islam mintul matil kufri wa kubakiki amma ba'duhu. Faya ayuhal hadirun ittaqullo hahaqatu qatihi wa la tamutunna ila wa angtum muslimun. Pengersa Bapak Sohibul Hajat Anuku Pribados di pihormat. Kedua mempelai al-muqarumun para alim ulama warasatul anbiya guru-guru orang sadayakna. Orang sami-sami doakin dinak yawengi. Muga-mugi guru-guru orang sadayak diparawaskan yuswakna. Kumargi orang masih memeryogikan ilmu-ilmu'na. Sebelum tausiyah dimulai, diawali dengan permohonan maaf. Apabila nanti dalam menyampaikan tausiyah ada kata-kata yang tidak berkenan. Kiranya Bapak dan Ibu membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Rukman ini adalah manusia biasa. Saya banyak kekurangan, kehilapan, kealpaan. Kita yakin kesempurnaan hanya milik Allah semata. Satu acan ceramah dimulai. Nedapi doa. Hoyong dikintun. Surah Al-Fatiha. Wabilusus. Kangopun guru. Orang tua saya. Almarhum. Dr. Randas Haji Ahmad Subandi. Semoga beliau diterima iman, islam dan amalnya. Bibarakati Al-Fatiha. Materi yang saya sampaikan pada malam ini Pak Haji Ayudin dengan dua bahasa. Yang pertama bahasa Sunda karena mempelai asli orang Sunda. Yang kedua saya akan mempergunakan bahasa Indonesia karena mempelai Friya. Mohon maaf katanya dari Palembang. Takut-takut tidak belum paham bahasa Sunda. Sadaianasih gaduh makna arti tersendiri. Seperti halnya bulan Rajab. Asal kata dari Tarzib. Artinya mulia dan terhormat. Sebab Rajab disebut Syahrullah. Bulannya Allah. Separatosnya rojab ayah sasyih syakban. Syakban hartosna seer cabang, seer ranting. Syakban itu bercabang, beranting seperti pohon. Syakban adalah bulanku kata Nabi. Syakban itu artinya terik matahari yang panas. Ramadhan kata Nabi adalah bulan umatku. Diulang. Syakban syahrullah bulan Allah. Mohon maaf. Rajab syahrullah bulan Allah. Syakban bulanku kata Nabi. Ramadhan adalah bulan umatku. Saatosna ramadhan ayunateh syawal. Syawal teh hartosna pahagi meningkat. Jadi hartos sasyi syawal teh. Bulan peningkatan amaliyah ibadah pura. Nahas syawal disebut bulan peningkatan amaliyah ibadah. Margi Romalton disebat syahrut tarbiah bulan pendidikan. Kita dididik disiplin waktu. Kita dididik disiplin waktu. Orang tidak mau berbuka apabila belum tiba waktunya. Dan orang tidak mau makan dan minum mohon maaf mohon izin apabila belum tiba waktunya. Ramadhan disebut juga syahrut tilawah bulan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tilu puluh dintan Bu Haji. Orang tekamari dididik. Disiplin waktu. Ngelaksanakan sholat sunnah mu'akad, duha, witir, tahajud, sholat sunnah nawafil, sholat sunnah tatawu, sholat sunnah tarwi, sholat sunnah rawatib. Yaitu sholat sunnah yang menyertai sholat wajib. Padahal sholat tuh artinya meningkat. Kalau toh kita kemarin tiga rokaat witirnya. Sekarang kan mohon maaf sawwal bulan peningkatan amaliyah ibadah kita. Kita tingkatkan menjadi lima, tujuh, sembilan atau sebelas. Orang ma'an uningkata lain amal, kilauan. Epeknya, genar, ulen, kutu mayang, kueh ali, dapros. Jadi anuningkata lain amal, kilauan. Paham? Lantas amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di bulan syawal? Satu, amalan sunnah yang harus kita lakukan di bulan syawal adalah saum sunnah. Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan ramadhan. Diikuti dengan saum sunnah di bulan syawal sebanyak enam hari. Pahalanya seperti melaksanakan ibadah puasa satu tahun. Penjelasan ulama kenapa enam hari disejajarkan seperti saum sunnah satu tahun. Dina Al-Quran Surah Al-An'am. Apabila kita berbuat kebaikan satu, dilipat gandakan oleh Allah, jadi sepuluh. Satu jadi berapa? Sepuluh. Ramadan kemarin tiga puluh hari. Kalau tiga puluh hari kali sepuluh, artinya tiga ratus hari. Ditambah enam hari kali sepuluh, enam puluh. Jumlah jam leh tiga ratus enam puluh hari. Itu makna saum sunnah di bulan syawal enam hari seperti puasa satu tahun. Paham? Paham? Atos diamalkan saum sunnah. Nyata itu. Salaki ocema lambung, tanggal dua syawal teh lambung. Lambung, lambung. Sana setengar tik kena pahala. Sana setengar tos kena faedah. Uni nga hadis naoge. Diriwayatkan ku Imam Ahmad dan Muslim. Bahkan dalam hadis yang lain diwariatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan dalam hadis yang lain diwariatkan oleh Imam-imam yang lain. Paham? Pahalana ageng? Ageng? Pisan. Tapi tak mah Bapak Tema. Jadi tanggal dua mah. Tanggal tilu lambung. Tanggal opat pertigo. Katanya lambung. Katanya pertigo. Tapi kopi tilu gelas. Kok begitu? Sekarang tanggal berapa syawal? Delapan belas syawal. Masih ada waktu. Dan tidak ada kata terlambat untuk berbuat kebaikan. Apalagi besok adalah hari Senin. Paham? Genepin tanda syawal yang ngelaksanakan sahum satu. Tapi kalau dalam kajian yang lain. Barang siapa yang melaksanakan sahum sunnah pada tanggal delapan. Zulhiza dalam bulan haji. Mohon maaf tanggal delapan disebut apa? Tarwiyah. Kalau tanggal sembilan disebut Arofah. Kenapa tanggal sembilan disebut Arofah? Karena orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Pada tanggal sembilan wukuf di Arofah. Sahaja ummi anunga laksanakan sahum sunnah pada tanggal delapan dan tanggal sembilan. Allah akan mengampuni dosa kita satu tahun ke belakang dan satu tahun ke depan. Tapi kalau siapa orang yang melaksanakan sahum sunnah pada tanggal sembilan Al-Muharram. Disebut Tasu'ah. Asal kata dari Tis'ah. Dilanjutkan tanggal sepuluh. Disebut Asyuro. Asal kata dari Asyaro. Tambah tanggal sebelas. Agar kita beda dengan umat-umat tertahulu. Siapa orang yang melaksanakan sahum sunnah pada tanggal sepuluh, sembilan, sebelas di bulan Al-Muharram. Allah akan mengampuni dosa kita satu tahun ke belakang. Manya tekabita ya karena ibadah-ibadah sahum. Mampang mampu. Tentu materi yang saya sampaikan berbeda dengan dahulu. Karena waktu dulu kan peresmian masjid pun guru masih keneh ayah. Hapun tenu di bulan syawal yang paling utama sahum sunnah. Enam hari. Allahu karim. Pahala ngelaksanakan ibadah sahum sunnah di nasasi syawal. Enam hari seperti sahum satu tahun. Penjelasannya tadi. Tiga puluh kali sepuluh tiga ratus. Enam hari tambah ya. Kali sepuluh, enam puluh. Jadi tiga ratus enam puluh. Bahkan surganya khusus. Ada yang namanya surga babu salam. Ada pirdaus. Ada jannah. Ada naim. Yang namanya pintu surga babu royan. Airnya putih melebihi daripada susu. Manis ngelangkungan timadu. Bagi siapa diperuntukkan bagi mereka yang rajin. Melaksanakan ibadah sahum. Baik sahum sunnah ataupun sahum wajib. Surga nage khusus. Langkung amis. Ti langkung madu. Langkung bodas. Ti batan susu. Singkabita mangpang-mengpeng ayah Yuswad. Ternyata selagi ajamak itu. Tete tanggal-tanggal etateh. Panyaki tetei. Nyata hukumateh. Lambung. Asam urat. Eh asam urat. Ngarari awaknya asam urat. Ayin dibah baca asam urat. Asam urat. Ayin ulida angan kakacangan. Sahum su. Paham. Paham. Yang kedua ustaz. Amalan-amalan sunnah yang harus kita lakukan di bulan syawal. Yang kedua. Berdasarkan dalam kitab Salaful Soleh. Yang ditulis oleh para alim ulama guru-guru kita. Itikaf. Nuka duatnya pahajinu saimah dinasawal. Itikaf. Kenapa itikaf? Kan kemarin kita di 10 akhir Ramadan banyak yang melaksanakan itikaf. Bahkan ada yang dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Orang umroh ada. Yang itikaf di masjidil haram. Yang itikaf di masjid Nabawi Syarif. Ada yang itikaf di masjidil aksa. Amaliyah ibadah orang tekudu ningkat. Tak ingatnya syawal bulan peningkatan amaliyah ibadah. Itikaf sunnah na binasasi syawal. Kuma jenak yaitu tata cara itikaf. Orang perjelas. Mekah hartos kusadayana. Di maghrib behelak nikakin kaisa. Beres orang tes sholat maghiri berjamaah awal waktu. Nawaitu an atta kipa pihadal masjid sunnah tan lillahi ta'ala. Itikaf di maghrib dugi kaisa. Wangta diru sholat di ba'dah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Kita kan sudah sholat maghrib. Menunggu isa diisi dengan zikrullah. Tata maghrib kaisa tetong baralik ya amalken coba. Dabuah natina elmote amal. Datos gararadu salaras nama elmote kantur ngamalken. Dadina ia wengimah ah kurnauki dan hunkul. Datos pada uninga. Yaitu sadayana getos uninga. Kanapadilah sahum sunnah syawal teh. Mudah mendengarkan tausia. Tapi pelaksanaan yang agak susah. Tati maghrib kaisa te. Wangta diru sholat di ba'dah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Aksiru mintila watil quran. Perbanyak membaca al quran. Atauti maghrib kaisa te. One day wal jud. Satu hari satu jud. Berarti 30 hari hotam al quran. Satu huruf 10 keberkahan. Yang akan memberikan pertolongan nanti di hari kiamat. Adalah pembacaan ayat-ayat susi al quran. Loh bapakene ngaji. Loh bapakene ningaliwea. Loh bapakene zikir. Loh bapakene cekodean. Datukah mana-mana online. Takah yang abdimah di maghrib kaisa te. Tung baralik. Datukah lilah untuk di maghrib kaisa te. 47 menit. Ada yang-ada yang 4 tiga. Nggak ada yang lebih dari 1 jam dari maghrib kaisa. Tapi merubah hidup kita. Akan ada keberkahan. Terkoblnya doa. Saat yang paling baik untuk berdoa izabah. Tekabita etat di maghrib kaisa. Sabara orang di lemur iya anu te uwi. Di maghrib dugikan kaisa. Badetumaros dupi. Tati maghrib kaisa tetang uwi. Saat yang paling baik untuk berdoa. Pak sirudu asir kenal doa. Doa itu senjatanya orang mumin yang tidak dimiliki oleh orang lain. Doa te sum-sum inti sari ibadah. Mungkin suksesnya Fahadi Ayudin karena doa. Sekali di tong baralik. Tati maghrib kaisa te coba itikap. Atu damwa lilah moal. Sajam itikap te kuat. Sampurat. Nyarari. Satu lang seni. Premati. Ari ngusep. Siah lilah kuat. Ya dan ini kan siah nusok ngusep. Etang nusok ti isu. Nggak kelihatan sore jeder. Datu pinah-pinah nagen. Sugan asam urat. Ayah didi yang nukitu coba. Tete salaki oce. Coba. Itikap kagak kuat. Mancing kuat. Di maghrib kaisa. Kau mau nubenghar. Ima hampuratnya nubenghar. Mobil gaduh. Usaha nuju. Sanes kanton serang. Kebon. Nikmat mana lagi. Yang akan kau dustakan. Nubenghar mah ngecocok. Atuti maghrib kaisa te cicing. Nah tewarang etati isuk. Ngegen kasore jeder. Usaha. Da usaha te kudu di barengannya usoli. Ayah bekerja te harus diiringi. Dengan berdoa. Dagang te kudu jeng duha. Usaha te kudu jeng usoli. Eta hirup mah. Ulah sa jalur we. Stres sa jalur mah. Tong baralik kan nubenghar keti maghrib kaisa te. Ngeluangken waktu keribadah. Sangkan rizki barokah. Cocok ten nubenghar tewi. Cocok. Tainan nubah langsak. Arek naun balik ke wana naun. Iyuh. Dengeke nubah langsak. Arek naun balik. Balik da wana naun. Atuh. Coba nubah langsak makomo cicing. Hadah naun balik da wana naun. Atuh coba. Tipi pankabentar. Jek urang nubah langsak makomo tong. Balik. Manya urang eleh kumanuk. Pak haji tinggal di piit ma. Ini isuk balik sore. Pagi kan. Burung pagi pergi ya. Pihit. Uninga piit. Enjingnya angkat. Iraha uwi piit. Dah sehantan. Saan pernah ya nih ngali piit balik subuh. Saan pernah. Tah pak haji. Manya pak haji eleku piit. Ya Allah. Ya karim. Dur baduk maghrib. Kalah tulis tulis bon. Dah piit peteboga pajero. Pihit peteboga importuner. Tapi balik maghrib. Nah arinu boga. Eh ya etat tuh. Hampura wala dipake nyerinya. Kang haji. Eh tak cek urang matur. Reknawondo. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan. Dabahulamai imaroh idaroh riayah malakmur maghrib tika isa. Teraruhih habung gurma. Bapanda tukang tani. Tani nage telegak. Kolot bahulam. Masa derhana. Ayin tukang dagang. Dagang nage lain agen. Lain lain distributor. Nangung ngangkleng. Kalemur batur. Ngangkleng. Ayinudagang kurufu. Ngesian kawarung. Ayinudagang samak. Ayinudagang kompor. Kapungkur. Tapi dah maghrib mah. Dugikan kaisa. Itikapai. Dabah roka. Bapanda tukang tani. Budak jadi kiai. Apal imriti. Apal kailani. Juara MTK. Tingkat dunia. Juara. MHQ. Musabah kohibdil quran. Juara. MKK. Musabah kohkirung atul kutub. Kenapa? Bapak tukang tani. Budak jadi kiai. Berkah. 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 Dagang ngangkleng ke batur. Kalemur batur. Dagang nage ngangkleng. Ditanggung. Manyakuring kurufu. Make huruf kuasa. Wallahi billahi tallahi. Tetunggang ngomaltor. Ditanggung. Sare skanten. Dagang minyak keletik. Nya. Dugikan ka orang luar negeri. Makwah kuat. Orang Indonesia. Sakitu etak awak letik. Ngejing-jing. Badan teh. Oh bosinu sakitu badan. Padahal jerona kurupuk. Hapan. Bapak dagang kurupuk. Hampurak budak jadi bidan. Bapak dagang kompor. Ngangkleng kalemur. Budak jadi guru. Jadi penilik. Jadi kadis. Kenapa berkah. Nah ini Pak Haji. Mas mohon maaf. Dalam harta beda. Dalam ilmu. Yang mesti bertambah itu Pak Haji. Ibu Haja. Ilmu. Wajian datang pil ilmi. Ziyadah itu artinya bertambah. Yang bertambah itu ilmu. Kalau harta bukan bertambah. Wabarokatang pil rizki. Harta ma barokah. Sekarang rizki bertambah. Tapi jadi musibah. Contoh. Sa'laba khotib al-ansuri. Ketika miskin rajin ibadah. Tapi ketika dia sudah mulai kaya. Bertambah kekayaan. Bertambah jauh. Dari taat ke Allah. Indikator hartanya tidak ber. Pir'aun. Semakin kaya. Semakin sehat. Tidak sakit. Pir'aun. Madinah kita menangis. Darang gering. Tara. Boroboro gering. Bersin ke Tara. Takhampura ikan utara bersin. Hati-hati. Pir'aun mesombongkan. Mengaku dirinya sebagai. Tuhan. Anda tahu. Keponakan Nabi Musa. Siapa? Korun kan. Korun itu saudaranya Nabi Musa. Asalnya dia taat. Asalnya dia soleh. Tapi karena dia sukses di bidang bisnis. Bisnis semasanya pada zamannya memang dia sukses. Merajai segitiga emas. Itu kekayaan korun. Kuncinya saja harus dibawa oleh 70 orang. Etak koncina hukul. Dalam bentuk emas. Kunci gudangnya saja. Harus digotong sama 70 orang. Saking kayanya. Dia mengklaim. Bahwa bisnisnya sukses itu atas prestasi. Tapi sesungguhnya sukses bisnis kita. Biiznillah. Birrohmatillah. Atas izin dan kasih sayang dari Allah. Sombong. Takabur. Ditenggelamkanlah oleh Allah. Tuh. Jadi suksesnya bisnis pahaji itu. Atas izin dan rahmat dari Allah. Bukan kepewewean pahaji. Bukan. Dan mengalipangawakan. Maksudu kudubengharma. Iya. Tanbaradang pahaji. Tapi atas izin Allah. Atas kasih sayang dari Allah. Bukan prestasi. Karena kepewewean kepintaran kita. Bukan. Jangan sampai melahirkan kesong. Begitu. Matak itikab. Atau ibu-ibu. Gitu. Maghrib mengaji. Maghrib matikan tipi. Maghrib mengaji. Maghrib matikan tipi. Pada mana? Di maghrib teh. Baca Al-Quran model. Kulat bahula. Kulat bahula. Maka raji. Ngederes. Tutunyuk nageku harupat. Maka rekal nage tina awi. Ditek-tekan. Ini ciga falufuh. Letik. Wawi. Tutunyuk nage tina harupat. Kawung. Eh. Terus. Istiqomah. Dari maghrib ke isah lima lembar. Kadang-kadang dari maghrib ke isah sepuluh lembar. Tapi tiap hari. Ada orang mengaji. Kamari. Puasa. Humpul. Ujukan. Tak ada rusan. Pret. Ada yang mengaji. Tak ada rusan. Ramadhan. Harus. Bukan itu yang saya inginkan. Tapi kesinambungan. Berkelanjutan. Istiqomah. Muldawamahnya. Dalam ibadah. Itu. Mata kita maghrib ke isah tepademan. Tipi. Sekolot Andin. 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 Sekolot Arera. Sekolot Andin. Ayo nini-nini. Itu apal karena film Korea. Bulak balik. Ini tontonnya. Bulak balik. Aen India. Nah Aen India. Maghrib ke isah tepademan. Indosiar. Film azab. Ayo. Eh lain apal. Jadi ti maghrib ke isah tepademan. Aksiru mintilawatil quran. Fibu yutiku. Beresolat tewiri dan. Atuta. Letak jantung tepademan. Diisi dengan zikrullah. Ya kan. Baritungkul. Pak Haji. Kanab. Nandaken. Yang orang tepademan. Lemah. Fa'lam anahu. La ilaha illallah. Siapa yang membaca tahlil. Antara lisan. Dan hati. Ikhlas. Lillah. Karena Allah. Sungguh dia akan mendapat. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak itu. Di maghrib ke isah tepademan. Jumlah beresolat maghrib. Lu muka nak tepademan. Mana hape. Mana cocolok. Mana remot. Mana remot. Ayah begitu. Ayah itu nonton TV. Nyang hunyar. Ayah itu nonton. Amis-amis. Ini. Ngaji. Sete. Di maghrib. Pak Isah tepademan. Amis-amis. Amis-amis. Nyanut. Bari nyang hunyar. Jadi yang pertama. Saum sun. Yang kedua. Itikab. Amalkan. Maghrib. Beksok. Maghrib. Matikan TV. Maghrib mengaji. Jadi gini. Namun orang kesal se. Tah. HTT. Esian. Kesikrullah. Ya mak kesal se. Nyuh HP. Kesal se. Telahin. Ngesian HT. Nyuh HP. We nyuh HP. Update. Update. Hayong. Gitu. We jeng gitu. Yang keberapa Ustaz. Tiga. Amalan apa yang harus kita lakukan di bulan? Sahu. Silaturahim. Ya. Aturan yang pertama ke orang tua. Palilualidaini. Kakolot. Silaturahim. Hulakan. Lima kalahkan ngarariu. Jadi ancol. Ini bapak. Jadi datangan. Ilain seri. Saya tidak tipik. Aku nangat. Jadi lain Kakolot. Kalahkan kakak arancol. Ngarariu. Ayo nukasapari. Ini ngali oa. Hari ua di antep. Panbeda. Silaturahim ke orang tua. Kang Haji. Hampurah. Kamakola Imam Abu Hasan Almawardi. Hari bapak benghar. Inung benghar. Anak majadiraja. Hei bapak benghar. Inung benghar. Anak majadiraja. Di ngali di hias. Hiasan model kita. Kang Haji. Ini sabarahan. Tapi dah isuk jaga. Ini gilaan. Dengan kampura. Kang Haji. Ulah nikahkan. Duh. Hari ajangan. Sahana pun. Tukang hias. Jadi ulah gitu. Kang Haji. Jadi. Ah dah isukan. Kedilaan. Hari ilmu ma'amalkun. Pak Haji nya. Ya kampuraan. Bapak benghar. Inung benghar. Anak majadiraja. Bener tak? Eh. Hajat model kita. Bapak nama ting. Ah. Baru-baru kubilik pahala. Hajat na'u. Bapak benghar. Inung benghar. Anak majadiraja. Geringi rumah sakit. VIV. Rumah sakit. Pangalusna. Dokter spesialis. Satu orang ibu. Neng mohon ma'am. Bisa mengurus anak. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Inung hiji. Anak sapuluh. Kak urus. Karakter. Budak te beda-beda. Si cikal. Panengah. Pangais. Si bungsu. Beraneka ragam. Macam. Satu orang ibu. Bisa ngurus anak dua belas. Tapi dua belas budak. Cantang tuh bisa ngurus. Inung nu hiji. Lain bohong. Silihan lelken. Kakolot ma'am. Lain rapat. Ayuh rapat. Nuka dua diteleponnya keringusup. Inung ngering. Nuka tilu keringandumanu. Ah kesal. Cuh. Cuh. Sekali di. Ridona Allah tergantung ridona inung. Mengkarna Allah tergantung. Mengkarna inung. Jadi bulan sawal yang paling baik adalah sahur sunnah. Yang kedua adalah itikab. Yang ketiga adalah silaturahim. Yang pertama silaturahim. Kasapu. Gitu. Kakolot. Ay kolot. Tapi pan ma'am. Namun. Bapak. Bapak. Bibik. Nyeri leres Demi Allah Lalu nyeri Lalu dibentak Punuh jadi budak Sokayo Dah gak lahirkan Nyeri Tapi lalu nyeri Lalu dicara kanku budak Matanya Ridona Allah Tergantung ridona Inum Bapak Mungkarna Allah Tergantung Mungkarna inum Bapak Kunci kebahagiaan Ada di orang tua Ada tiga doa Yang tidak akan ditolak oleh Allah Yang pertama Doa orang yang teraniaya Luka dua Doa orang yang sedang Dalam perjalanan Jadi kalau anda Sedang dalam perjalanan Dari Jakarta ke Palembang Atau dari Jakarta ke Majalengka Pak Aksiru doa Kendaklah memperbanyak berdoa Itu yang utama Dan itu sesuai Menurut sunnah Ngadang duat Ngadang duat Semana mobil Se Satu doa orang yang terah Dua doa orang yang sedang Dalam perja Yang ketiga Doa yang dikabul oleh Allah itu Doa kedua orang tua Jadi Lamun hirup Namun hirup yang nanjung Lamun orang hirup yang Ayakabagjaan Tak etak Doa antikolot Lain Ia makalahkah dudukun Dan Dua orang yang terang Dua orang yang maju Usaha yang laris Jatuh dukun Wayahna Panto Kedah mayun Kaki dua Di kaki dua Kan tebalansa Kaji Daka alakah Susukan Yang wahangan Banyir Lain rezeki Kalakah Sampah Lain seri Pantau Dikalar gilir Dikalakuan Kitu Patut Bina Pantau Kekaluhur Hujan Banyir Sebalik Kekaluhur Ayak Ayak Jelaman Udud Pantau Dikalar gilir Dikalakuan Kitu Kekaluhur Kekaluhur Mual buahan Kekaluhur Mual akaran Orang yang turhaka Ke orang tua Itu susah Untuk suksesnya Sampai kerana hukum Ada seorang anak Mendakwa ibunya Ih Lain beja Malah Ayah budak Anunga bunuh Kolot Ta etak Silaturohim Teka kolot Sekadap Masuk sedih Gitu nya Nges kolot Malam takbir Karena potok anak Pak Haji Ada pukuh Merenan Tak kolot Ngaranak Potok anak Ditunak Gening dinabilik Pakai cujuk sate Gitu Ada dilemur Batur Pakai parabola Ya ma Para seneng Ngelun Guntang gantung Bini jagong Guntang gantung Bini bawang Guntang gantung Gajih doma Bahasa lama Gitu Napa Rasenu Menaik sakolah Isuk-isuk Nga goreng sangu Sok Pakai gajih doma Jadi Pak Haji Montok Nate Ayo na Epek gajih doma Abah Abah Apal Rekio Dangguna Cukuri Abang malam takbir Inung bapakku Ma Hei Boga hayam Bapak 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 Ayah Nau Ambo Bapak Anak Orang Cuna Bisi Kade Incu Minantu Gerak Puncit Hayam Jago Sireng Yang anak Hayam Kakolong Aneh Nangong Kada janela Yilat Nga jenol Ketika tingali Atau Dak janela Batur Lebaran Yama kabidan Waran Tarang Ngabelaan Anak Hayam Nama cicin Ngi kolong Kolot Nama Nga jenol Yilat Nga Tung-tung janela Ken Bae Daker Ana Hayam Teh Benang Pansek Bapana Mah Ambo Ibu Ya hayam Ya Gerak Puncit Abah Misikaburu Datang Anak Incu Minantu Ah Tewasa Cuna Puncit Sorangan Nita Ustadz Pan Kitu Bahala Puncit Hayam Nita Ustadz Ula Pohong Ke sore Bere Hulu Nah Ya Bahala Jadi Genah Bahala Jadi Ustadz Puncat Puncit Sop Di Bere Hulu Nah Bahala Ayam Nama Ayam Ustadz Nga Liwat Tutupan Bawang Bisi Menta Tutupan Biasa Biasa Tutupan 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 Datang Setengah Setengah Hayam Tekarek Benang Assalamualaikum Assalamualaikum Dibuka Kulurah Santri Teka Ayah Nuti Balik Rek Takbir Dikobong Waalaikum Salam Dupi Mama Ayah Alhamdulillah Ayah Lingih 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 Dekaping Dua Salapan Malam Lebaran Dupi Bapak Ayah Bada Muncit Hayam Yang Kuajengan Kena Apa Dupi Ayah Tatangi Yang Dipang Muncit Hayam Cepengan Santri Muncit Digolot Roke Nah Hau Demi Anak Ngesasak Tidahar Dada Mentok Nama Yang Nubung Su Ping Yang Sisikal Inung Nama Ngeserokan Hulu Nawe Yang Boleh Demi Anak Aini Di Arab Arab Ewa Nyeri Nah Hatenu Jadi Kolot Kanu Jadi Budak Takbir Allah Muakban Allah Muakban Allah Muakban Tinggal Itah Mobil Anak Kurang Datang Lain Abah Anak Tatanga Ngilu Parkir Bapak Naitake Pajero Mobil Najeng Fortuner Beda Anak Kurang Manu Bodas Yang Manuhi Sedih Boga Itu Boga Makanya Tolong Kalau Nanti Suasana Sudah Kondusif Aman Silah Turohim Yang Paling Pertama Ke Orang Tua Yang Kedua Kemertua Dengan Mertua Tidak Batal Sampai Bak Dadukul Dengan Mertua Tidak Batal Artinya Apa Saking Sama Mata Kulah Sok Beda Antara Orang Tua Dan Mertua Sama Tidak Boleh Dibedah Beda Pun Tidak Langkungan Ia Pengawasan Ula Benduka Sadayana Masuk Ayah Dinabab Rumah Tangga Salah Kita Eleh Kupamajikan Salah Kina Jangkung Badak Kumis Baplang Tapi Eleh Kubebe Bang Eleh Kubebe Eleh Oh Wak Badak Kari Hatai Hello Kitty Tidak Hissar Rizky Tidak Awak Badak Eleh Kupamajikan Ayah Orangnya Nyah Ya Ece Ece Jadi Keras Mas Kalau Nanti Ada Rizky Yang Menyampaikan Kemertua Mohon Maaf Mas Tapi Kalau Besok Besok Kita Ada Rizky Yang Menyampaikan Ke Ibu Atau Ke Ayah Istri Agar Satu Misi Dalam Rangka Menggapai Rido Ilahi Jadi Enak Nanti Kalau Anda Ada Rizky Jangan Membeda Beda Sama Saudara Saudara Istri Itu Sama Saudara Sampean Neng Sama Saudara Suami Itu Saudara Neng Pasok Aya Jaleman Nga Beda Beda Dulur Manih Nya Hajat Dulur Manih Dulur Manih Dulur Loba Dulur Manih Nama Tadi Sama Satu Rue Dulur Salah Nama Sasika Tersep Kak Wewek Itu Tidak Rihai Awe Nata Adik Kakolot Nama Muni Nge Nge Martabak Telur Ayam Pop Mitohang Nginep Dadar No Ayob Tak Mitohan Nama Tarang Nong Nga Soks Kolesterol Lai Sok Aya Nuk Itunya Ayawain Nanya Tersep Nuk Itu Tidak Lebaran Nama Kong Huan Mitohan Nama Kong Huan Di Jorona Raginang Palsu Temak Kwe Ula Sok Itu Kudus Saru Kudus 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 Dato Sada Yanak Itu Nye Bunya Tina Sapul Tes Salapan Nusa Orang Nges Maut Neng Neng Satu Tadi Silaturahim Kesiapa Orang Mer Tau Wal Akrobina Sodara Ya Tepuk Kageknya Ari Akur Yang Dulur Gena Dapak Haji Mampu Hajati Hotel Berbintang Lain Tapi Pandid Lemur Pan Hayang Kadar Kudulur Gena Rupa Rupa Dengan Hajat Bantuan Ayo Dulu Saksaksik Saksaksik Sumpasapu Gurang Garek Ayo Nubarang Daang Dulu Ayo Barang Daang Komen Ngomong Kio 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 Gawain Barang Daang Ayo Ada Ayang Lagi Nyamu Jalaman Nate Maka Kopeah Ngomong Komen Imit Amit Asint Toing Ladak Toing Babantuan Hayo Barang Daang Aripas Balik Panglo Baak Barang Bawa Imit Amit Aku Banget Gitu Loh Ken Banyak Dulu Hampurannya Rupa Rupa Itu Dulu Ayo Kalem Taras Selesa Sangam Tapi Ser Damel Ayo Gitu Dulu Rupa Rupa Ken Bay Pak Haji Da Ah Kumaha Tadi Orang tua Yang kedua Merso Tetangga Mata Ketika Salat Sunnahnya Dalam kitab Kifayatul Akhyar Imam Taqiyudin Abi Bakrin Bin Muhammad Menjelaskan Sunnah Sunnah Ketika Melaksanakan Salat Anda Ketika Pergi Ke Mesir Dalam Keadaan Berudu Sunnahnya Makan Dulu Menandakan Bahwa Ini Adalah Satu Shawal Sudah Selesai Shawum Sunnah Tua ngelak Tua ngudu Ketika Anda Bergi Ke Masjid Takbir Tahmid Tahlil Agungkan Asma Allah Ya Mati ini Tima Datang Masih Kita Udud Takbir Takbir Ngepluk Ngepluk Siapa Masih Kita Inget Odo Lain Takbir Ngepluk Odo Nah Kalau pulang Tahu gak Anda pulang Sunnah Cari Jalan Yang Lain Ya kan Jangan Satu Arah Cari Alternatif Yang Lain Maksudnya Apa Agar Memperbanyak Tali Silaturahim Takut Ada Yang Tetangga Tidak Bisa Pergi Ke Mesjid Atau Kelapang Tidak Bisa Melaksanakan Solat Dengan Alasan Uzur Sari Seperti Sakit Ya Yang Sehat Dateng Yang Sakit Gitu Paham Gak Tetangga Mata Selenteng Bawaning Angin Kolepat Bawana Kilat Menang Beja Tindu Bisa Diversaya Koleh Bahla Mengadidi Kabudak Kudu Peduli Kata Tangga Dua Poy Direk Lebarat Sok Nganteran Nganteran Ngetet Dititaku Inu A Ngal Laki Pang Geden Nganteran Cena Kata Tangga Anudil Lepang Panto Dapur Nah Pang Pang Gela Ngang Sete Pant Tangga Pake pisin Ketan 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 Poyem Ketan Tusuk Tusuk Nge Kunyere Dacan Ayah Tusuk Gima Bahul Lama Napisin Ketan Plekedert Lu Ketan 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 Bahul Macan Ayah Indok Alpa Anterkan Ti Imah T Ka Imah Tatanga Tidia Tidia Ti Imah Tatanga Tidia Di Ketan Hayo He Mui Pak Haji Eta Isate Balik Dek Urang Cek Urang Tek Inung Maha Hayan Nahon A Yibah Poyem Ti Urang Wah Nyanyah Anan Pankua Dibenangan Oh Balik Doi Ooi Poyom Ti Eta Maka Kue Genar Kue Ali Paringsan Lelesen Itu Data Kiat Pak Haji Tienying Urah 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 Sahur Kue Te Atos Atos Kiat Amin Menyer Ria Wak Eh Bahaya Masa Nes Bohong Ntar Anter Nandaken Hei Akur Jeng Tatanga Dajal Mama Hade Goreng Matanya Kata Tangga Orang Yang Baik Itu Orang Yang Selalu Melangkah Ke Mesjid Selalu Jal Jal Miman Nandake Dina Hajat Dina Maut Gitu Amun Hajat Seenu Sumping Dina Pupu Seenu Sumping Ntar Saya Dawa Raga Kanu Goreng Maka Onangan Nau Nge Engga Bredong Jal Maya Tama Kau Nangan Mual Amung Sering Dikomen Gitu Nya Pan Alhamdulillah Tadi Tamu Sesah Bade Lebat Gitu Paji Jal Miman Kata Tangga Kudu Akur Jeng Dulur Tubu Gage Akur Magena Sekal Boga Adi Jeng Lajuk Para Seah Para But Arisan Datang Sebaik Baik Manusia Itu Yang Bermanfaat Bermanfaat Bagi Saudara Lama Tata Dunur Adu Gering Teh Pak Mobil Pak Sih Rumah Sakit Pak Pak Nyewa Nyewa Supir Tinggal Ngagor Telepon Itu Benghar Teh Boga Mobil Terlalu Terus Kata Tata Tulur Narek Nginjem Awo Koncina Tengkam Kocina Awo Kedeng Di Mobil Awo Terset Tengk Bakil Tengk Kasa Tengk Orang Dul Lur Tatang Orang Tuh Ustaz Diulang Satu Bulan Sawa Yang kedua itikab Yang ketiga Yang keempat anda boleh lihat Dalam berbagai kitab Di bulan syawal Yang paling baik itu menikah Allahu Karim Kenapa? Anda lihat Siti Aisyah Nikah Dengan Nabi Itu di bulan syawal Sementara Siti Fatima Az-Zahra radiyallahu anha Nikah dengan Adi bin Abi Talib Yaitu bulan syawal Hari Jumat Pagi hari Jadi dua bulan yang balik untuk menikah Syawal dan syawal Pak Haji Madadjal mengerti Sunnah Saya nikah Dengan syawal 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 Di mana Saya dalil Bangsa tradisi jahiliah Mempercayakan Nukaran itu Sapar Bulan anu Tinggal lebih Amil Pegang Karunya Order Tukang hias Sarwa Menyewa Ajangan Sarwa Menang Saparma Hulang Hulang Gitu Jadi Pak Haji Amputannya Atas Sesuai menurus Pak Haji Syawal Alhamdulillah Ku ilmu Ku nafsu Dengan Pak Haji Amputan Kupamit Gaduh Pemaksa Dandai Dicoba Disafar Karena Patimah Nikah dengan Adi bin Abi Talib Karum Allah Safar Hari Jumat Pagi hari Sosialisasi Kupara As-Satid Ketika Hutbah Atau dalam Kajian-kajian Rotinat Safar Saya Kau nikah Jadi diurang Maha Nyata Nyata Tidak Berdasarkan Ilmu Sahan Nurene Nah Hubungan Nurene Jeng hayam Sekhayam Aikmete Pernah Memperekosa Lain Seri Sedeng Konsoksya Nini Nini Setre Kitu Wanya Kali Rupan Baca Dina Kitab Ku naon Hayam Hayam Kongkoro Ngok Tasbih Ngagungkan Asma Allah Ulah Kajong Jonan Gerah Nyari Nges Jam Opat Buru Munajat Buru Tahajud Mandi Sebelum Subuh Itu Mangfaatnya Bagi Kesehatan Luar Biasa Perbanyak Berbanyak Membaca Istighfar Sebelum Salat Pajar Hidang Hayam Wudu Mandi Sebelum Subuh Pandilahnya Luar Biasa Bagi Kesehatan Tidak Menikah Nah Ini Yang Saya Akan Bahas Satu Tentang Nikah Materi Yang Saya Sampaikan Pertama Tentang Suami Dulu Apa Si Kewajiban Suami Kepada Istri Satu Suami Berkewajiban Memberikan Napkah Lahir Tanggungjawab Nak Lelaki Rujuk Nanti Kapanganten Baru Ungkul Kapanganten Bau Gidareng Nanti Melayu Udah Tanggungjawab Nak Pamajikan Gawe Di Pabrik Mana Ngaduh Hayam Tuh Kalaku Antenya Daang Hayang Guna Udah Hayang Mahal Usaha Muh Mua Suki Suk Temmoto Muto Mue Tongong Is Laki Gawe Di Matahari Ngalpoy Moyan Pamajikan Di Pabrik Itu Nya Usaha Nga 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 Tenggal Daek Nak Ingin tau Mas Sembilan Sepuluh Nih Dari pintu rizki Sembilan ada Di dagang Pintu rizki Pintu rizki Ada Sepuluh Sembilan Itu Ada Di dagang Nga Nga Ho Homes Industri Nga Nga Ngan Masker Nga Dia Nga Nga Yang Jalan Nga 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 Warisan Nah Nga 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 Sementara Kampung 10 Dari 0 Segala rupanya Angka 10 Lebih baik 0 to 0 Dari 0 menuju angka 10 Daripada dari angka 10 Menuju angka 0 Dari 0 0 to 0 0 menuju angka 10 Baik daripada dari angka 10 Menuju angka 0 Usaha Bukah duit Dipentak upamajikan Oh Nako peah cepe yang upan Ari ngusut Inoy Tongkol Korokto Esen Nako konekna Tongkol Arifamajikan daang yang kurupuk Ya Allah Ya Karim Balikmu setelapar Tadaang epan Ayat tangkol Lain seri Eling Gitu Ibu Ibu Nafkah lahir Yang halal ya Ingat Yang ha Halal Lanjutkan Ayatnya Halal Alang toib Halal dan Toib apa Bukan baik Dalam tafsir Ibn Kasir Dalam tafsir Fi zilalil Kur'an Makna dari toib Itu bergiji Mata kududai Ngaji Tepah haji Baik Belum tentu bergiji Ustaz Baik Belum tentu Bergiji Bergiji Tapi bergiji pasti Tuh Aliku ngaji Beri istri itu Makanan yang bergiji Anda ingin tahu Makanan yang dimakan oleh Nabi-Nabi Allah Satu Buah tin Waktini Wajzaitun Demi buah tin Dan Itu buah itu Bagus bagi kesehatan Paji Udah mengusus Usia Kiyoma Paji Makanan Tekulu Buah Sayur Yang kedua Ingin tahu Satu Buah tin Yang kedua Zaitun Rutop Maknanya Kurma basah Tamer Maknanya Kurma kering Barang siapa Yang pagi Hari makan Kurma Tujuh Biji Paji Akan terhindar Dari penyakit Kusta Levra Sihir Dan guna-guna Jadi pagi-pagi Itu sebaiknya Kurma Tujuh Biji Udah Dia ngopi Mantap Saya mau tanya Ibadah harus berdasarkan sunnah Bukan berdasarkan ngenah Awas ya Sunnah berbuka dengan apa? Kurma dong Berapa biji? Dilusin Hadis Ayo Tak tinggal Satu Ngajin Nenemah Lepas Iyut 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 Nukye Yang ngepau Korban Bang Emok Iyut Iyut Ayo Bang Emok Ini Bang Emok Amit Amit Yang ngeloban Kacau Gara-gara Bang Emok Iyut Pagi Tujuh Berbuka Mati Rutop Kurma basah Tamer Kurma kering Kadang-kadang Moya Air Boleh Air jam-jam Atau air putih Tak sunnah Berbuka Makur Sunnah Tapi kan Loloban Berdasarkan Nuna Karoket Yang sama Suuk Aduh Mantap Batur Tarawe Manih Modol Tak etak Nyalingit Bang Oh itu beteng kosong Ima ku suuk Ima ku Nyalingit Mama Kaman-Neman Hababayan Ibu Ibu Berikan Napkah Lahir Yang Halal Ber Berkizi Makanannya Berkizi Berkizi Barang Kupa Haji Mau Berkizi Mas Tolong Sama Mertua Makanannya Bagus Bagus Nanti Sama Mas Aduh Berkizi Mas Makanan Ya Sayuran Buah Usia Tua Kita Yang Lanjutnya Napkah Batin Nah Diatur Ini Sunnah Ketika Akan Bersenggama Itu Anda Sebelum Bersenggama Ya Sunnah Nih Berwudu Ulaku Nafsu Kuduku Elmu Siti Fatima Zahra Radiyallahu Anhanika Dengan Ali bin Abi Talib Karub Berwudu Putranya Hasan Husein Rasul Juga sama Berwudu Pak Haji Ada Dua belas Golongan Jalmi Anusak Didoakan Kumalaikat Malaikat Allah Siapa sih Orang-orang yang Selalu Didoakan oleh Malaikat Malaikat Allah Orang yang Sebelum tidur Berwudu Orang yang Sebelum tidur Membaca Ayat Kursi Satu Kali Orang yang Sebelum tidur Membaca Surah Al-Ikhlas Tiga Kali Al-Palak Tiga Kali An-Nas Tiga Kali Lanjutkan Surah Al-Baqarah Ayat 285 Sampai 286 Lantas Dia tidur Dalam Keadaan Berwudu Malaikat Berdoa Ampuni Dosanya Angkat Derajat Kemuliaan Apabila Dia meninggal Dalam Keadaan Berwudu Wafat Dalam Keadaan Sahid Akherat Mas Mas Tolong Ya Mau tidur Berwudu Sunnah Wafat Dalam Keadaan Sahid Didoakan Oleh Malaikat Malaikat Allah Ibu Ibu Mas Berwudu Pelembab Pelembab Mas Permalam Wardah Pustika Ratu Garnir Olay Puan Puan Ayah Puan Anubarem Tilo Genep Duk Koneng 28 Duh Neksarete Halis Beak Hebas Kuopen Mirun Wais Sene Lain Bahal Bahasa Ngaji Tadi Itunya Itunya Pajinya Salih Salih Tadi Bumi Iya Ya Bari Mirun Sene Ayah Dini Araya Kenes Mirun Sene Syukur Salam Bak Tos Waduh Ya Mau bersengam Apa sunahnya Waduh Pak Saya kan Mau bersentuhan Dengan istri Batal Oh bukan Masalah batalnya Ambil Hikmahnya Tidur Dalam Keadaan Suci Gitu Ya Reksarete Waduh Waduh Reksarete Waduh Ngepluk Ayo Melih Tiang Listri Bakuan Kayaknya Coba Coba Air Rokok Tepan Sabung Khus 20 Rebu Lain Lamun Sabung Khus Pahaj 20 Rebu Kali Sebulan Dua Kali Tiga 600 Ya Lamun Sepuluh Bulan Genep Juta Jadi Anda Itu Sudah Bisa Akikah Anda Sudah Bisa Kurban Uang 6 Juta Itu Bisa Cukup Kambing Dua Eka Kurban Tepan Udud Udud Tepan 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 Mereka Kumpulkan Tepan Ada keren di orang Tecek, orang Sunanama Rayagung. Kenapa penuhnya? Ada air tenang. Semoga tabungan. Kenapa? Tidak usah susah. Planning, di manajemen. Nabung kok sehari 20 ribu. Ketika tanggal 10 lebaran. 11, 12, 13 hari tasrik. Sudah siap untuk kurban. Nabung. Ya, lamun buka duit. Mas, nabung. Nabung. Pola hidup jangan konsumtif, tapi harus produktif. Tidak boleh mubazir. Tapi ingat, tidak boleh kikir. Mubazir enggak boleh, Pak Haji. Kikir juga enggak boleh. Nabung ya. Lumun buka duitnya beli emas. Ari emas, di mana orang ayah apa enggak butuh? Tinggal enggak jual. Tegudu ditatawarkan, dari ayah surat nama. Sekalian ruginya, wajarlah ada kungsi viral. Pemaji kanan-anak tadi pensakian. Tidak boleh mengembangkan. Salah kaya cuma lain. Melian manuk. Melian manu. Benarkah. Benarkah. Arille gitu ya. Aku ingat. Ada kitab, ada kubanku. Murai. Serius ya? Ada murai, gak beli. Coba, ada doma. Sudah kadang-kadang mahal kini murai Oh, orangnya onuh juara Murai itu mahal Kalau mau murai medan Mau butuh tanpa nyang Apal Anis ini mahal Nunggu setelir Setel Mas nabung ya Nabung Selanjutnya Suami tidak boleh kasar Haram Menampar wajah tidak boleh Menampar dada tidak boleh Apalagi sekarang ada undang-undang Tidak ada kekerasan dalam rumah Pandang istri penuh dengan kasih sayang Panggil istri dengan Ya, Ibil Manahar pun tidak Panggil istri dengan Panggilan yang disenangi Apa rencana manggilnya Ibu Mama Jiwa-jiwa Uh, ya tadi Dinahap enak ya mereka yang jiwa Aduh Ah, nawannya lah Kuman dirinya Itu tersalah Tapi saya gara-gara Kuman saldo ya Awas Mami mana Mami Aduh Ayah Mami Tidak boleh kasar ya Jagalah istri Jangan kau sakiti Tangisan istri Tangisan bidadari Ingat mas Kata-kata saya Jangan tinggalkan yang baik Demi yang menarik Hati-hati Jangan tinggalkan yang baik Demi yang Karena yang menarik Belum tentu baik Soksa kapeng Ayalah laki Ay kerba langsak Meni romantis Jengpamajikan Mimiti bogamotor Ondangan bareng Mimiti bogamotor Pemajikan Neksunti KBG Kabidan Dijajak Kemajuan bogamobil Olangan 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 Soksa kapeng Menyeri Hati-hati Ainu neken Kadalar Pemajikan Rindu numpak Sieta Ayah Maka masker Laki itu Sing inget Kapemajikan Benar Jangan tinggalkan yang baik Demi yang Karena yang menarik Belum tentu Pak Haji Teruji Itu Kadang-kadang Pasok ayahnya Tapi tersadayana Kampuranya Jadi Sok lupa Kepada istri Yang Dulu Ketika dia Masih sulit Ayu Nah Abong-abong Kermaju Olah Sok Ngaraja Lamun Hirup Kerba Sambab Hirup Kenaku Pancaroba Hirup Olah Mengeluh Lamun Keribu Tolong ya Panggil istri Dengan panggilan Yang diri Senangin Luangkan waktu Untuk istri Ada komunikasi Weekend Long weekend Gitu Ya Bulan madu Cari hotel Bintang Lima Begitu Kalau di mertua Malu mandinya Tapi Satu bulan Dua bulan Ya mas Bulan madu Tiga bulan Kesana Bulan Empeduk Istri Lahir Paji Saya gak bisa Lama Istri Istri Yang baik Apabila dipandang Menyenangkan Nah Man Man itu Rujuknya ke suami Jadi Aywanita Anusoleh Apabila dipandang Menyenangkan Yang senang itu Suami Apakah Dangdan itu Bernilai ibadah Ya Ibadah Kalau untuk suami Tapi Berdangdan Bisa jadi musibah Kalau untuk orang lain Akhirnya Jalmi Ayanu Tenggerti Kalau arti Imah Gelis Jika Bidadari Haripan Salaki Jika Kunti Sedari Laki Itu Jadi Kalau arti Imah Gelis Jika Ratu Haripan Salaki Jika Hantu Tidak Keondangan Tadi Keondangan Tionage Dinai Ayah kan Dinai Ayahnya 245 Elzata Ayah Elzata Dauki Nibras Nibras Ayah kan Ya cintai dong Produk dalam negeri Hubul waton Minal iman Cintai produk Dalam Uff Ari reka Ondangan Reka pasar Reksenam Garuk Lipstick Ines Apaan Ayah Ayah Kosong genap Nah Alus 08 Merada Genok Ngebren Penampilan Kalau arti Imah Kadang-kadang Gak rilis Ayah Haripan Salaki Pakai Duster Anu Menang Nganyuk 21 21 21 21 21 Sokali Wajah Jam 11 Urangnya Mau Keresek Hidung Jadi Cantik Untuk Siapa Cantik Untuk Suami Sekarang Malam Senen Sepret Sepret Ganti My Love Aya kan My Love Kintakun Emberland Kingland Laros Gitu Sepret Urut Sepanduk Mana Bu Hajina Mana Sepanduk Sare Sare Nesepanduk Sare Nesepanduk Karunya Pak Haji Mahade Sepret Mahade Gitu Kadang-kadang Sok Keresel Salaki Nyanung Ula Eku Mana Diantep Salaki Kemana Mana Atau Diservis Servis Boi Kemis Terluluran Purbasari Sari Bengkuang Besok Besok Glowing Itu Malam Jumaat Gena Baudurukan Malam Jumaat Kala Kama Wasisir Kerep Gustin Agung Waktunya Dipake Ngalalisa Ngalal Kuar Kesel Cantik ya Untuk siapa Awas Keluar Rumah Tutup orat Secara sempurna Ibu 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 Santik itu Untuk Sung Begitu Dia ngakir Maka Tiong Beres ngaji Dilaan Harut Ararat Bayeng Abima Uningada Nusok Maka Tiong Nutara Nutara Hik Maka Nyeng Soal Itu Tinggal Di Omekun Itu Kan Nyaman Wah Kaera Aduh Orang Maka Omekun Dikitu Beli Cekas Amin 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 Dua Satu Wanita yang baik Dipandang Menyenang Waida Aksan Ta'alai Habarka Apabila Diberi Bersyukur Thank you Kampurannya Pamere Salaki Cekparibasana Seratus Rebu Lebih Berarti Daripada Dikasih Sama Orang Tua Atau Mertua Satu Juta Betak Kalau Karya Suami Betak Pak Haji Menang Sorangan Gena Makanya Mesti Bersyukur Bu Haji Bersyukur Alhamdulillah Saudara-saudara Kita Mohon maaf Yang Diam Betul Perang Saudara Untuk Mendapatkan Air Saja Luar Biasa Perjuangannya Oleh Karena Itu Makanan Jangan Dibuang Jangan Dibuang Kenapa Harus Makan Dihabiskan Karena Di ujung Makanan Mungkin Ada Keberkahan Kenapa Seperti Itu Kalau Mau Ambil Nasi Secukupnya Kalau Memang Mau Ambil Lagi Dapah Haji Mual Benuk Bingah Mubruk Sang Dekat Tua Mubajir Jangan Cuna Ada Kursa Remeh Ya Kalau Satu Remeh Sendiri Tapi Kalau Satu Desa Kalau Satu Kecamatan Satu Kabupaten Berapa Ton Nasi Terbuang Pada Hari Ini Kalau Kita Makan Tidak Dihabiskan Air Ya Bagi Kita Satu Gelas Betul Tapi Bagi Orang Lain Untuk Mendapatkan Air Bersih Seperti Ini Ngantri Pak Haji Tinggal Lihat Pemain Sepak Bola Ketika Dilempar Dengan Roti Dia Diambil Roti Dia Tanya Kenapa Ada Penonton Yang Melempar Roti Anda Ambil Tidak Boleh Makanan Disiasiakan Sebagian Orang Menanti Roti Ini Batur Mak Gitu Jadi Kalau Makanan Dihabis Bersyukur Alhamdulillah Neng Dabah Kiam Malah Di Logam Mulia Tapi Adanya Di Ahlak Yang Mulia Tenang Nah Rumah Tangga Malah Di Materi Tetapi Adanya Di Hati Kesempurnaan Hidup Itu Bukan Di Baju Tetapi Adanya Di Kolbu Punya Harta Pak Haji Demi Allah Bukan Untuk Sombong Punya Harta Itu Untuk Menolong Neng Jangan Takut Miskin Karena Kita Diciptakan Oleh Allah Yang Maha Kaya Rizki Sudah Tertakar Tidak Mungkin Tertukar Rizki Sudah Tertakar Tidak Mungkin Tertukar Ulasok Ngewa Karena Milik Rizki Batur Sarwa Ngewa Kanu Merena Ada Yang Pikir Kalau Allah Berkehendak Nggak ada Yang Bisa Membendung Di Ulasok Ayak Kaya Tidak 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 Muli Para Bola Maneh Muli Param Batur Naik Mobil Anyar Maneh Naik Ambulan Ya Allah Dibawa Tidak Karmah Sakit Di Ronsen Kamar Mobil Tetangga Muli Kulkas Asuk Angin Dari Kulkas Batur Muli Motor Komen Seta Motor Anyar Nganyuk Akan Baik Ambulan Mayar Naik Kontan Nganyuk Baik Batur Nugaya Maneh Nunggal Dan Kudu Panas Kenal Pot Sekenal Pot Jadi Ojen Ngebul Ya Bu Ibu Daripada Banyak Komen lah Lebih baik Diam 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 Itu Emas Tiga Terakhir Wanita Yang Baik Suami Tidak Ada Jaga Kehormatan Perempuan Tidak Boleh Memasukkan Laki-laki Yang Bukan Mahrum Terlebih Laki-laki Tersebut Dibenci Oleh Suami Haram Hukum Suami Bekerja Istri Berdoa Pak Haji Perempuan Yang Akan Pergi Haji Harus Ada Mahrum Perempuan Yang Akan Umrah Harus Ada Pendamping Tidak Boleh Perempuan Keluar Rumah Tanpa Ijin Suami Kalau Suami Bekerja Anda Berdoa Yang Baik Jaga Kehormatan Jaga Harta Yang Ditinggalkan Yang Salaki Memotoran Memotoran Otw 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 Mampang Mampang Owa Lain Seri Saja Ya Salaki Cicin Coba Lain Warawiri Saya Salaki Usaha Pemajikan Ngariung Di Bang Emok Kacau Kita Ngaranan Gitu Teh Kayak Bang Emok Ngarariung Arudunan Yang Sebelah Ngomong Genu Hajar Ibu Ngariung 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 Daging Ngariung Amin Daging Hayang Ibu Arimere 5.000 Matak Merekan Labun Hajat Selamat Datang Wilujang Sumping Mohon Doar 100.000 Ibu 5.000 Lihat Ayah Daging Ibu Jeruk Mandarin Caud Raja Serai Asakan Pengantin Gelis Daging Ibu Pengantin Lihat Berapa Neng Suami Tidak Ada Tidak Jaga Jaga Kehor Musalaki Dagang Duha Salaki Bekerja Berdoa Salaki Usaha Usali Tidak Boleh Memasukkan Laki-laki Yang bukan Mahrum Paham Pak Haji Diulang Syawal Satu Sunahnya Apa Sahum Sunat Dua Itikaf Tilu Sadaqah Eh Dan Silaturahim Nukaopat Menikahkan Sadaya Pahaji Pahaji Hapun Ayah Dalapan Jantan Opat Mungkin Pahaji Apami Acara Ulah Kasasaha Eh Pahaji Jadi Sumpah Rawa Sadayana Jadi Hapun Pahajinya Diterang Strategi Pemasaran Jadi Putan Pahajinya Jadi Kango Sementawisma Ulawa Kakak Sasahalah Dati Achan Rengse Rupina Sakitunuk Hatur Hatur Nuhun Kana Pidoa Kango Pun Guru Pun Bapak Bapak Almarhum Dokteran Saji Ahmad Subandi Mudah-mudahan Ajanah Dijantankan Ahli Surga Amin Rupina Sakitunuk Kapi Hatur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh